Shalom saudara, saya percaya kuasa roh Allah sungguh-sungguh turun menjadi kekuatan dan penghiburan buat kita semua pada sore hari ini dan saya percaya kita juga semua tetap bersuka cita di dalam Tuhan karena dia ada untuk kita dan kita juga harus tetap berada di dalam hadirannya untuk merasakan bagaimana dia begitu mengasihi kita semua. Sore hari ini Abunah akan mengajak kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab perjanjian lama, kitab pengkhutbah yang ditulis oleh Salomo di dalam pasal yang ketiga kita akan membaca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang kedelapan. Pengkhutbah pasal yang ketiga kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedelapan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ayat 4, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ayat 7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk mencahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ayat ke delapan, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ketika Salomo membuat kitab dan menuliskan kitab pengkhutbah ini Salomo sedang berada di masa tuanya Kalau anda membaca kitab Kidung Agung Itu pada waktu Salomo sedang berada di dalam puncak Karirnya saat dia muda Kelihatan sekali bahwa tulisan-tulisannya di sebagian kitab Kidung Agung itu Adalah tulisan-tulisan yang mengekspresikan jiwa muda Tapi ketika dia tua menjelang akhir kekuasaannya Hikmat itu juga sudah mulai dewasa di dalam dirinya Dia membuat dan menulis kitab pengkhutbah ini Sebagai sebuah refleksi dari seluruh pencapaian selama hidupnya Dia membuat banyak hal yang bersifat perenungan Yang dia tuangkan di dalam kitab pengkhutbah Salah satunya adalah di dalam pasal tiga Dimana kita menemukan topik bahwa segala sesuatu ada waktunya Rupanya Salomo menyadari bahwa apa yang ada di bawah dunia ini begitu fana Dan sangat tidak kekal Maka sebenarnya Salomo ingin mengajak kita Untuk mengandalkan bukan apa yang fana Tapi mengandalkan apa yang kekal yaitu Tuhan sendiri Saudara di dalam kitab pengkhutbah pasal yang ketiga ini Kita akan berbicara dua hal Yang pertama pada ayat yang pertama Dan yang kedua nanti pada ayat yang kedua sampai ayat yang kedelapan Mari kita baca kembali pasal tiga ayat yang pertama Ada dua pesan yang sangat indah di dalam bagian yang pertama ini Pertama Salomo ingin memberitahu kepada kita Bahwa segala sesuatu ada waktunya Apapun itu yang anda kerjakan di dunia ini Dimana anda terlibat di dalamnya Dimana anda menjadi bagian dari sesuatu Itu ada batasnya Ada waktunya Menarik sekali Salomo menggunakan kata waktu disini Adalah musim Coba lihat kalau kita mengalami pergantian musim Dari musim panas ke musim penghujan Jadi panas sama sekali tidak ada Yang ada adalah musim yang baru Orang-orang yang berada di luar garis katul istiwa Bisa mengalami musim gugur Setelah musim gugur selesai Ada pergantian musim yang lain Musim semi misalnya Jadi ciri-ciri dari musim sebelumnya Benar-benar tidak ada Yang ada adalah musim semi Demikian juga ketika mengalami musim salju Musim dingin Dimana salju turun Maka ciri-ciri panas Sama sekali tidak ada Itu yang dimaksudkan oleh Salomo Ketika dia memberikan refleksinya Rupanya dia menyadari bahwa Dalam perjalanan hidupnya Atas segala sesuatu yang dia kerjakan Di dalam kehidupannya Baik sebagai manusia Sebagai hamba Tuhan Terlebih sebagai seorang penguasa Dia menyadari Ada musim demi musim Yang berganti silih Berganti satu dengan yang lain Yang artinya Musim itu sebetulnya tidak kekal Karena itu akan berganti Pada musim berikutnya Bahkan Salomo mengikuti dengan kalimat Untuk segala sesuatu Ada masanya Ada musimnya Anda tahu yang disebut dengan musim itu ya saudara Berarti ada batasnya Kapan dimulainya Dan kapan berakhirnya Saat kita memulai musim yang baru Maka kita akan memasuki Suasana yang berbeda Dan itu baru akan berakhir Saat kita tiba di endingnya Untuk bersiap memasuki musim berikutnya lagi Itu yang Salomo beritahukan kepada kita Bahwa di dalam kehidupan Dan cara kita menjalani hidup ini Ada yang namanya fase-fase hidup Bahkan dilanjutkan dengan kalimat Untuk segala sesuatu ada masanya Untuk apapun di bawah langit Ada waktunya Menurut saya Kalimat ini agak kurang mengena Dengan pengertian aslinya Pengertian aslinya sebetulnya adalah Untuk setiap tujuan yang berlangsung dalam hidup manusia Ada waktunya Rupanya Salomo ingin Menjelaskan lebih deskripsif Deskriptif Bahwa untuk segala sesuatu ada masanya Segala sesuatu itu artinya Yang ada tujuannya Di dalam kehidupan Setiap manusia Untuk segala hal yang bermaksud tertentu Untuk segala hal yang mencapai tujuan-tujuan tertentu Untuk setiap hal yang dilaksanakan Yang dilakukan Bahkan yang kita alami Yang ada tujuannya Perhatikan Penekanannya adalah pada yang ada tujuannya Ada waktunya Boleh abunah katakan bahwa Apapun yang kita alami di dalam dunia ini Saat kita berada di dalam sebuah musim tertentu Maka sesuatu yang kita alami itu Tidak terjadi serta-merta Tidak terjadi begitu saja Tetapi terjadi Untuk memenuhi tujuan tertentu Coba kalau anda pergi dari satu tempat ke tempat yang lain Saat anda mencapai tujuan Maka fasenya akan berbeda lagi Itu sebabnya menarik sekali Renungan dari Salomo ini Sebenarnya memberikan penguatan Buat setiap orang yang membacanya Bahkan sampai dengan hari ini Bahwa apapun yang dia alami Di bawah kolong langit ini Apapun Yang sedang Mencengkram Situasi seperti apa Musim seperti apa Sesuatu yang dia alami itu Berlangsung Untuk memenuhi Tujuan Tujuan tertentu Yang namanya tujuan itu Sudara Secara rohani Ada dua hal Pertama tujuan yang kita ketahui Endingnya seperti apa Akhirnya seperti apa Kita tahu Tetapi ada hal lain Dalam memenuhi setiap tujuan Yang dimaksudkan Seperti Salomo maksudkan Yaitu tujuan yang sudah Tuhan tetapkan Yang sama sekali kita tidak mengerti Seperti apa Akan tiba di dalam Titik yang bagaimana Kita tidak pernah tahu Kecuali kita menjalaninya Salomo sebenarnya sedang membawa kita Kepada sebuah misteri kehidupan Bagaimana kehidupan itu bergerak Bagaimana kehidupan itu berjalan Bagaimana kehidupan itu naik turun Bagaimana kehidupan dimulai Dan bagaimana kehidupan berhenti Ada tujuan-tujuan Dimana kita sama sekali Tidak tahu Kemana kita akan mengarah Dan seperti apa endingnya Karena kita sesungguhnya Berada di dalam musim Yang sudah Tuhan tetapkan Hari-hari ini Abuna mengerti Bahwa tidak pernah ada Hal yang kami alami Yang kita alami Yang bapak ibu saudara alami Tanpa memenuhi tujuan tertentu Dan untuk yang namanya kehidupan Sama seperti Abuna jelaskan Minggu yang lalu Bahwa kehidupan itu Sama misterinya dengan kematian Kita tidak pernah tahu Kecuali kita berada di dalamnya Dan menjalaninya Dan sampai di satu titik Kita baru akan mengerti Itulah sebabnya Salomo Benar-benar Menggambarkan Bagaimana kita di dalam Tuhan Yang berdaulat penuh Untuk segala sesuatu Mengatur masa Dan musim Yang harus kita jalani Itu bagian pertama Yang Anda Abuna jelaskan Pada sore hari ini Bagian kedua Saudara Tadi kita melihat Mulai dari ayat kedua Sampai ayat yang kedelapan Disitu Salomo Mendefinisikan Kelompok-kelompok Klasifikasi Klasifikasi Tentang Penjelasan Yang memaknai Musim itu Memang tidak semua Menurut saya Salomo sedang menjelaskan Musim itu Tujuan-tujuan tertentu itu Dalam sebuah musim itu Bisa digambarkan Melalui apa yang dia kelompokkan Mulai dari ayat kedua Sampai ayat yang kedelapan Contoh ya Ada waktu untuk lahir Berarti kehidupan dimulai Ada waktu untuk meninggal Berarti kehidupan sudah selesai Ada waktu untuk menanam Berarti kita menabur benih Ada waktu untuk mencabut yang ditanam Berarti menuai Ada waktu untuk membunuh Ada waktu untuk menyembuhkan Ada waktu untuk merombak Ada waktu untuk membangun Ada waktu untuk menangis Ada waktu untuk tertawa Dan seterusnya Apa sebetulnya yang Salomo ingin sampaikan Di dalam bagian kedua ini Kelompok-kelompok ini Menjelaskan Mengenai Kelompok-kelompok kehidupan Jadi kalau kita baca Mulai dari ayat dua Sampai ayat yang kedelapan Saudaraku Salomo memberitahu kepada kita Mengenai sesuatu yang akan dimulai Dan sesuatu yang akan berakhir Seperti tadi Ada waktu untuk lahir Berarti kehidupan dimulai Berakhirnya bagaimana? Kematian Ketika kita Bercocok tanam Menabur benih Sesuatu dimulai Berakhirnya kapan? Saat kita mencabut Benih itu Kembali Ada bagian awal Ada waktu untuk merobek Ada waktu Untuk menjahitnya kembali Dan ada bagian akhir Salomo ingin memberitahu kepada kita Bahwa musim di dalam kehidupan itu Punya dua titik Yang linier Yang tidak akan kembali Karena ini kehidupan Bukan musim cuaca Ini musim hidup Dimana Tuhan Itu benar-benar membawa kita berada Di dalamnya Menjalaninya Memulainya di titik awal Dan mengakhirinya di sebuah Titik akhir Kelompok-kelompok ini Bukan hanya bicara mengenai Kelompok-kelompok kehidupan Dimana memulai sesuatu Dan mengakhiri sesuatu Juga kelompok-kelompok ini Bicara mengenai Aktivitas-aktivitas Yang berkaitan dengan Kehidupan Sehari-hari manusia Segala sesuatu Ada waktunya Itu sangat berkaitan Dengan aktivitas Sangat berkaitan Dengan perilaku Tindakan Perbuatan-perbuatan kita Cara kita menjalani Kehidupan di dunia ini Ada titik awalnya Dan ada titik akhirnya Kalau kita sudah bicara Kehidupan Titik awalnya adalah Kelahiran Dan titik akhirnya Adalah kematian Kadang kita begitu Siap menyambut Seorang bayi Yang akan lahir Karena kita bersuka Cita dengan kehidupan Tapi apa yang terjadi Ketika kita Dibawa oleh Tuhan Ke titik akhir Dimana kematian Datang menjemput Yang ada adalah Tangisan Salomo ingin memberitahu Kepada kita Bahwa di dalam Seluruh siklus hidup Manusia yang berjalan Di neger Yang tidak kembali-kembali Ke belakang Kita akan dibawa Dari satu titik awal Menuju pada satu titik akhir Dan kita akan dibawa lagi Pada satu titik awal berikutnya Menuju titik akhir berikutnya Sampai benar-benar Kematian menjemput kita Jadi Salomo sebenarnya Mempersiapkan kita Sehingga ketika kita Berada di dalam Sebuah musim Yang menurut kita Bertolak belakang Dengan suka cita Misalnya duka cita Salomo berkata Engkau seharusnya sudah siap Karena yang namanya Kehidupan itu Selalu dimulai dari Satu titik awal Dan berakhir pada Satu titik akhir Bahwa ketika sebuah musim Sedang berlangsung Di dalam kehidupanmu Itu artinya Suka tidak suka Rela tidak rela Engkau harus Berada di dalamnya Dan menjalani Setiap Fase Yang disediakan Untuk harus anda lalui Sampai anda tiba di titik akhir Dan memulai musim yang baru Dalam kehidupan saudara Amen Jadi dapat kita bayangkan bahwa Musim dalam hidup manusia itu Bapak Ibu Fase demi fase itu Bergantian Intervalnya Hanya Tuhan yang tahu Ada yang cepat Ada yang lambat Setelah ini selesai Dimulai fase Atau musim berikutnya Dimulai berikutnya Jadi manusia ini Sesungguhnya berada di dalam musim Dimana Tuhan yang menetapkan musimnya Manusia tidak berdaya Manusia tidak berdaya Manusia tidak bisa memilih musimnya sendiri Kehilangan yang Abuna alami hari-hari ini Bagi Abuna Sekarang mengerti Dan semakin mengerti Betapa manusia sesungguh tidak berdaya Di dalam kedaulatan Tuhan Dan dengarkan baik-baik Kita tidak bisa mengatur setiap musim itu Ibaratnya ada musim kita diambil Dan ditaruh oleh Tuhan di musim itu Untuk kita jalani Setelah kita jalani Tuhan sudah siapkan musim berikutnya Dia taruh lagi kita di sana Manusia berada di setiap musim Menurut waktu Yang sudah ditentukan oleh Tuhan Dan Menurut tujuan yang sudah Tuhan tetapkan Kadang-kadang kan kita bisa lihat kehidupan orang lain Kok dia enak ya Saya kok mengalami ini Dia tidak mengalami itu ya Karena tujuan Tuhan buat setiap orang tidak sama Amen Tujuan Tuhan Ingat tadi bagian yang pertama Untuk segala sesuatu ada masanya Untuk apapun yang memiliki tujuan Di bawah langit ini ada waktunya Berarti kalau kita berada di sebuah musim tertentu Sebetulnya tidak patut kita membandingkan diri Dengan musim yang sedang dijalani oleh orang lain Karena tujuannya Berbeda Tujuannya berbeda Dan terus terang saya harus memberitahu kepada saudara Ini bukan hal yang mudah Apalagi kalau kita berada dan berhadapan dengan yang namanya kedaulatan Tuhan Tadi Amunah menjelaskan bahwa Tuhan itu berdaulat untuk setiap musim Anda tahu berdaulat? Anda tidak bisa tawar Tidak bisa ngomong atau bernegosiasi kepada Tuhan Tuhan ini saya sudah Habis-habisan Tuhan ini saya sudah sangat sedih Sudah terpuruk Tolong segera berlalu Tidak Tidak Ingat Musim itu ada titik awalnya Ada titik akhirnya Kedaulatan Tuhan Yang membawa kita Pada setiap musim Untuk memenuhi tujuan-tujuan Tuhan Di dalam hidup kita Disini kita sadar Disini Abunah semakin mengerti bahwa Sesungguhnya Manusia itu Adalah cuma objek Di hadapan Tuhan Dan kalau sudah objek Kita bisa menjadi objek penderita Sekaligus menjadi subjek Yang melakukan kehendaknya Bagian kita cuma satu Taat Beberapa waktu yang lalu Saya mendapat Satu SMS yang sangat indah SMS bukan SMS Abunah mendapat Pesan Whatsapp yang sangat indah Intinya dia berkata Tidak ada seorang pun Yang bisa melawan Kedaulatan Tuhan Ketika Kedaulatan Tuhan Sedang dinyatakan Di dalam hidupmu Entah musim apa itu Apakah yang mengembirakan Atau yang menyedihkan Apakah yang membawa Tawa Suka cita Atau yang membawa tangisan Itu adalah Kedaulatan Tuhan Kedaulatan Tuhan Dan tidak mudah Sudaraku Misalnya kita dibawa Di dalam musim kesedihan Kehilangan orang Yang kita cintai Tragedi Mendadak Tidak sempat beri pesan Tidak sempat pamit Tiba-tiba direnggut Rasanya Kayak apa Tapi yang menguatkan Saya adalah Tidak ada yang berlangsung Dalam setiap musim Dimana engkau Berada di dalamnya Tanpa tujuan Tujuan Yang sudah Tuhan Tetapkan Dan Tuhan Berdaulat Atas semua itu Amin Tidak mudah Sebagai hamba Tuhan Ini adalah Ujian terberat Yang abunah dan abunah Alami Dan yang membuat kami Bisa bertahan Bisa kuat Karena kami Memposisikan diri Jangan melawan Kedaulatan Tuhan Jangan melawan Kedaulatan Tuhan Namanya hamba kok Sudara Hamba itu ya Tak Tidak boleh protes Sakit ya Rasakan saja Rasanya daging ini Inbronta ya Tidak boleh Menurut Dan itu tidak mudah Setiap detik dalam kehidupan kami Adalah perjuangan Untuk bangkit Yang perkenankan Ijinkan abunah Berbagi tips Apa yang bisa membuat Abunah Abuni Revo Dan Revival Bisa bertahan Karena kita berada Dalam kedolatan Tuhan Dan kami Memposisikan diri Begitu Maka tempat terbaik Ya hanya di dalam Hadiratnya Hanya itu Sebesar apapun Tragedi yang sedang Anda hadapi Saat Anda mendengarkan Siaran ini Seperti apapun Anda berada Dalam kesedihan Dan duka Yang mendalam Menimbulkan luka Yang mungkin Bekasnya Akan terasa Seumur hidup Dengarkan saya Satu-satunya Tempat terbaik Untuk menjalani Itu semua Adalah Hadirat Tuhan Dan menjalaninya Bersama Tuhan Sudara Iman bukan Hanya mengakui Bahwa dia Tuhan Dengarkan saya Iman bukan Hanya mengakui Bahwa Tuhan itu Ada dan Percaya Kepadanya Tapi Iman Adalah Bagaimana Anda Menjalani Hidupmu Dalam setiap Musim yang sedang Terjadi Dimana Engkau berada Di dalamnya Dan tidak punya Pilihan Dengan tetap Percaya Kepadanya Dan menjalani Bersama dia Kami sedang Dibawa Di dalam fase Untuk bersandar Kepada Tuhan Dodi Maju ke depan Di dalam fase Untuk belajar Percaya Dan berjalan Bersamanya Abunah Jadi ingat Sepertinya Tuhan itu Mempersiapkan Abunah Khotbah Abunah Sampai disini Tuhan Menolong kita Ebeni Haizeri Wah Ternyata itu Tuhan Sudaraku Sudah mengirim Kekuatan terlebih dahulu Sebelum Beban itu Dihadirkannya Dia tahu Batas dan Kapasitasmu Sebab hanya Tuhan Yang membuat Kita bisa Untuk berpindah Dari satu musim Ke musim Berikutnya Mungkin Sudara hari ini Sudah mengalami Tragedi Jangan Jangan bersedih Kuatlah Tapi jangan Juga munafik Pura-pura Suka cita Tidak Tidak Hanya untuk Memenuhi Tuntutan orang Menyenangkan hati Orang yang Menghiburmu Tidak Karena Anda Sedang mengalami Sesuatu Anda kehilangan Mungkin Mungkin musim Yang sedang Anda hadapi Adalah Musim Kesedihan Duka cita Musim Kehilangan Pengalaman kami Membawa kami Kedalam sebuah musim Yang menyedihkan Tetapi Abuna mau Bersama Abuni dan Anak-anak Bersandar Kepada Tuhan Tidak Menyalahkan Dia Memegang Tuhan Erat-erat Karena Hanya itu Yang menjadi Kunci Kekuatan Kalau menangis Menangis Di dalam Hadiratnya Tetapi Jangan Berhenti Kenapa Karena Kita harus Berjalan Ingat penjelasan Abuna tadi Bahwa setiap musim Itu punya titik awal Dan punya titik akhir Anda tidak akan Pernah bisa Pindah ke musim Berikutnya Kalau Anda Berhenti Di tengah jalan Anda harus Terus berjalan Kehidupan harus Terus berlanjut Itu loh Yang mengingatkan Dan menguatkan Abuna Tragedi bisa Menempatkan kita Di dalam Sebuah Lorong Panjang Yang gelap Tapi di ujung Lorong itu Ada cahaya Maka Kesanalah Kakimu Harus Melangkah Jangan Pernah berhenti Di dalam Kegelapan Kau harus Berjalan Sampai ke Ujung cahaya Itu Karena ada Hal baik Yang Tidak Engkau Mengerti Sekarang Yang akan Terjadi Berikutnya Karena Tuhan Tidak pernah Memberikan Kepada Anak-anaknya Segala Sesuatu Melebihi Kapasitasnya Saya ingat Sebuah lagu Yang sangat Lama Dan biar itu Menjadi Cara kita Merefleksikan Diri Di hadapan Tuhan Saat ini Giliran kami Bisa Jadi Besoknya Giliran Sudara Tetapi Anda Sudah Kuat Karena Mendapat Kekuatan Dari Orang Yang Sudah Pernah Mengalaminya Amin Sudaraku